I'm invisible Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Taufik Elektro Pada kesempatan kali ini Saya akan memperbaiki Blower merek Makita Dengan keluhan atau kerusakan Mati total Pemanas dan Kipasnya mati Spesifik Makita ini Dengan seri HG6003 Input Tegangan 220 Vekensi 50-60Hz Jadi Kita langsung saja Membongkar Makita Blower Makita Dengan seri HG6003 Yang mati total Tengerman Terima kasih telah menonton! Selamat laik Tengerman 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 selamat menikmati oke teman-teman jadi ini dia penampakan dari blower merek Makita dengan kerusakan mati total coba kita tes dengan mencolokkan power input 220 nya oke teman-teman sini sudah saya saya sudah selektor AC 600 volt coba kita cek disini saya sudah menyambungkan inputnya input powernya kita cek di bagian 220 nya terbaca 228 volt jadi inputnya sudah masuk coba kita tes sudah masuk di saklernya saklernya sudah saya on kan coba kita cek di bagian ini bagian outputnya inputnya 229 milan hmm 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 disini terbaca 0 tidak ada listrik yang mengalir di kabel merah dan untuk kabel yang putih kita cek disana juga tidak ada aliran listriknya jadi kita harus membuka di bagian manasnya, disini ada satu komponen fungsinya itu pemutus aliran listrik jika terlalu panas disini juga kipasnya juga tidak bisa nyala atau berputar karena tidak ada coba kita tes dulu di 20V 20V arus searah atau DC bagi kita tes masih 0-0-0 bagi kita tes tidak ada yang terbaca nanti saya akan mengecek di bagian komponen diodanya jadi kita harus membuka di bagian pemanasnya ini ada satu komponen jadi kita harus buka oke oke teman-teman jadi kita harus membuka di bagian ini penutup kipasnya disini ada satu komponen coba kita langsung buka oke teman-teman jadi ini dia yang saya maksud komponen namanya thermofuse fungsinya itu memutus aliran listrik jika terlalu panas disini ada juga batas atau batas panasnya jika melampaui batas panas dari thermofuse ini maka thermofuse ini otomatis akan langsung putus jadi coba kita langsung cek selektor di bagian buzzer kita tes bunyi coba kita tes nah ini tidak bunyi artinya sudah terputus jadi kita harus mengganti bagian ini bagian thermofusnya agar blower ini bisa panas kembali seperti biasanya dan juga kita harus cek di bagian kipasnya kipasnya juga tidak bisa nyala kita cek di bagian selektornya selektornya yang tanda dioda kita tes nah sudah ada disini ada dioda 4 dioda untuk menyarahkan sinyal ac menjadi sinyal arus ac menjadi arus dc kita tes di bagian ini oke bagus nah ini tidak boleh ada tegangan eh nilai dari dioda ini nah disini sisi anoda dan disini katoda ini anoda ini katoda jika kita tes untuk kaki-kakinya ini di bagian yang sama katoda dengan katoda anoda dengan anoda kita tes disini harusnya ada nilai buat kita tes nah ini sudah ada nilai dan jika kita balik ini seharusnya tidak ada nilai yang ter baca nah disini sudah ada nilainya sudah terbaca jadi komponen ini sudah rusak penyarahnya sudah rusak kita cek di bagian lain nilainya sudah ada dan dibaliknya ada sudah ada dua komponen yang rusak kita tes yang ini lagi satu oke nah ini juga dia rusak jadi komponen yang masih bisa itu hanya satu kita tes nah ini ada nilainya dan dibaliknya oke saya ralat jadi semuanya komponen dari dioda ini semuanya dia rusak kita harus mengganti semuanya keempat empat makanya atau kipas atau dinamo ini tidak berfungsi karena sinyal yang keluar dari komponen penyarah ini tidak bisa menyerahkan ke DC motornya jadi jadi dia mengendap di bagian tegangan AC nya mengendap di bagian dioda ini tidak bisa mengalirkan arus DC yang menyebabkan kipas atau motor DC ini tidak bisa bergerak jadi kita harus mengganti komponen dioda keempat keempat dan komponen thermofuse jadi lima komponen yang harus kita ganti supaya thermo blower ini bisa dipakai kembali oke teman teman jadi saya sudah mengganti thermofuse nya dengan yang baru nah ini dia thermofuse yang putus tadi coba kita fokuskan nah ini dia fuse 192 derajat batas suhu yang tertera di thermofuse nya 192 derajat 10 ampere 250 volt nah penggantinya yang ini cuman agak sedikit lebih kecil derajatnya 185 beda 7 derajat dari yang aslinya yang putus tadi sama-sama 10 ampere 205 volt disini saya sudah mengganti thermofuse nya dan saya ralat juga di bagian penyiar nya disini tidak ada yang short melainkan dioda ini terhubung secara paralel sehingga dua-duanya itu dua-duanya kaki dua-duanya itu bernilai sama seharusnya salah satu kakinya itu tidak boleh ada nilainya oke sekarang kita langsung saja pasang semua spare part nya ini sudah jadi selamat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jadi penyebab dari mati total itu bisa jadi terlalu panas sehingga fuse yang ada di dalam atau sebagai pengamannya itu terakan putus dan blower ini memiliki 2 speed 0 speed 1 dan speed 2 dan ini ada khusus untuk dudukannya khusus merek makita ada dudukannya bisa ditidurkan mungkin sekian dari saya perbaiki blower makita dengan seri HG6003 dengan kerusakan mati total mungkin ada salah satu kata yang saya ucapkan mohon maaf sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh